Seorang pria di Kabupaten Kediri tewas tersengat kabel listrik bertegangan tinggi saat hendak mencari pakan ternak di atas pohon, kami siang. Proses evakuasi sempat berjalan sulit karena jasad korban tersangkut di dahan pohon. Warga desa Maron Kediri, kami siang dihebohkan dengan tewasnya Warsito di atas pohon Randu. Pria berusia 60 tahun tersebut tersengat aliran listrik ketika mencari daun untuk pakan ternak. Menurut saksi bata, awalnya korban memanjat pohon menggunakan tangga. Saat memangkas dahan, diduga tangannya menyentuh kabel beraliran listrik yang tak jauh dari pohon. Akibatnya korban tewas seketika dengan kondisi tersangkut di antara cabang. Petugas PLN dibantu aparat kepolisian berhasil mengevakuasi korban satu jam kemudian dengan menggunakan tali. Ini tadi pas ngambil di depan SBB Maron, tidak tahu ada yang pohon yang setelah dipotong, pohon setelah dipotong jatuh ke aliran listrik. Peristiwa tragis ini sempat membuat arus lalu lintas Kediri Nganjuk terganggu akibat kerumunan warga. Yosibio Novianto, Kediri.